Halo sahabat trader semuanya, selamat datang di channel Corrective Indonesia, Fundamental and Technicalist Analysis. Di episode kali ini, kita akan belajar bagaimana cara menambahkan pivot point di Android ataupun iOS. Banyak sekali pertanyaan yang masuk kepada kami di Forec Club Indonesia yang menanyakan, Mas ini bagaimana caranya menambahkan pivot point di MetaTrade, Android ataupun iOS. Nah, di video kali ini kita akan bahas cara lengkap dan detail mengenai pivot point. Namun sebelum kita masuk ke penjelasan yang lebih lengkap dan detail tentang bagaimana cara menambahkan pivot point, kemudian apa itu fungsi dari pivot point dan lain sebagainya, Bagi sahabat trader Forec Club Indonesia semuanya yang saat ini masih bingung dan ragu memilih broker mana yang sebaiknya kita gunakan untuk trading, saran kami tim Forec Club Indonesia silakan open account trading di XM. Penjelasan bagaimana cara daftar account trading di XM telah kami jelaskan secara lengkap dan detail pada video yang pertama pada playlist. Belajar Forec mulai dari 0, silakan sahabat FCI semua ikuti langkah-langkahnya dari step yang paling pertama yaitu isi data personal sampai dengan submit identitas. Oke, mari kita mulai saja bahas apa itu pivot point, kemudian bagaimana cara menambahkan pivot point di Android dan iOS, dan bagaimana cara menambahkan pivot point di MetaTrade versi desktop, dan bagaimana cara trading menggunakan pivot point. Oke, kita bahas dari apa itu pivot point terlebih dahulu. Simpelnya, kalau kita ingin melatikan pivot point yaitu sebuah level premisa antara buyer dan seller. Oke, kemudian fungsi dari pivot point sendiri secara basic ada dua, yang pertama pivot point itu digunakan untuk menentukan kecenderungan sebuah trend pada sebuah instrument trading, di mana jika harga posisinya berada di atas level pivot point, ini menandakan bahwa sentimen pada instrument trading tersebut sedang naik. Oke, artinya trend pada instrument trading tersebut sedang mengalami kenaikan. Kemudian, apabila harga berada pada level di bawah pivot point, maka ini menandakan bahwa instrument trading tersebut sedang dalam sentimen yang turun ataupun downtrend. Nah, ini fungsi yang pertama daripada pivot point. Pivot point berguna untuk menentukan kecenderungan sebuah trend, di mana ketika harga berada di atas pivot point, trendnya sedang naik. Simpelnya seperti itu, kemudian apabila harga berada di bawah pivot point, maka instrument trading tersebut sedang dalam kondisi yang don't trade ataupun trendnya sedang turun. Ini fungsi yang pertama. Kemudian, level-level penting pada pivot point dan support and resistance, ini merupakan sebuah level yang dapat kita gunakan untuk menentukan entry dan exit. Jadi, level-level yang ada di pivot point, baik itu level pivot point, support pertama, support kedua, resistance pertama, dan resistance kedua, ini merupakan sebuah level yang dapat kita gunakan sebagai acuan entry dan exit. Kita dapat melakukan open position by di level support, kemudian kita dapat menentukan open position sell di level resistance, baik itu resistance pertama, resistance kedua, dan resistance ketiga. Oke, nah ada banyak metode perhitungan pivot point, baik itu metode perhitungan klasik, Fibonacci, dan sebagainya. Nah, ini merupakan beberapa metode perhitungan pivot point, nah ini disesuaikan dengan kebutuhan sahabat FCI semuanya. So, di video kali ini kita akan bahas yang basic terlebih dahulu, di mana metode perhitungan pivot point yang klasik ataupun yang standar, ini diperoleh dari hasil penjumlahan antara high ditambah dengan low, ditambah dengan close, kemudian dibagi dengan 3. Oke, ini formulasi perhitungan pivot point klasik. Oke, nah kemudian ini menjawab pertanyaan dari sahabat FCI semuanya yang menggunakan meta trend versi Android ataupun iOS, bagaimana cara menambahkan ataupun memasang pivot point di Android ataupun iOS? Nah, karena memang di meta trend Android ataupun iOS, kita tidak dapat menggunakan indikator custom, artinya kita tidak dapat menambahkan indikator custom, maka level pivot point ini kita add secara manual, kita lukis secara manual menggunakan horizontal line. Oke, pertama silakan buka aplikasi masing-masing, baik itu MT4 ataupun MT5 di perangkat handphone masing-masing. Ini saya buka meta trend 4, oke. Ini objeknya saya hapus terlebih dahulu. Ini chart mata uang Euro USD, TFH1. Nah, jika kita ingin memasang pivot point, ini kita harus melukis secara manual menggunakan horizontal line, karena memang kita tidak dapat menambahkan indikator custom di MT4 ataupun MT5 versi mobile, oke. Kita akan menggunakan bantuan horizontal line, klik sembarang saja, sampai muncul pop-up seperti ini, kita pilih yang objek, kita pilih yang garis datar. Nah, garis datar ini, yang akan kita gunakan untuk menandai level-level penting, yaitu pivot point, support pertama, support kedua, resistance kedua, resistance ketiga, dan seterusnya, oke. Untuk melihat data pivot point, pertama, teman-teman bisa menghitung secara manual ataupun menggunakan bantuan beberapa website yang sudah menyediakan data pivot point, oke. Jadi, kita tidak harus menghitung secara manual kembali. Silakan buka browser teman-teman, oke. Kemudian, silakan cari saja di browser masing-masing, pivot point investing, oke. Yang ini, silakan tulis saja. Oke, kemudian, silakan pilih website yang ini. Kita pilih dan klik. Kita pilih dan klik. Kemudian, ini website investing.com. Sesuai dengan yang tadi, ada banyak sekali metode perhitungan pivot point, ada metode klasik, hebonaci, dan sebagainya. Ini kita pilih yang klasik. Oke, yang ini, forek klasik. Kemudian, ini perang ataupun instrument trading yang tersedia. Kemudian, untuk datanya di sini, tentang waktunya, kita pilih yang harian. Oke, yang ini. Kita pilih yang harian. Oke, kita lihat datanya. Nah, untuk pair mata uang euro USD, pivot point, berada di level 1.1900. Kita buka aplikasi metatradenya. Kemudian, oke. Ini kita hapus. Kita gunakan objek. Kita pilih garis data. Kemudian, klik di sembarang saja. Oke. Kemudian, kita klik dan tahan di horizontal line yang ini. Sampai muncul notif seperti ini. Kita pilih ikon pensil. Kemudian, di point, kita ubah harganya, dan kita samakan dengan yang tadi. 1.1900. Kita klik selesai. Nah, ini level pivot point-nya. Kemudian, kita masukkan juga level-level yang lain. Kita masukkan level support yang ini. Support pertama. Di pair mata uang euro USD. Berada di level harga 1.1880. Kita buka catnya. Kita pilih objek. Kita pilih garis data. Klik sembarang. Kita klik lagi. Kemudian, tahan. Harganya kita ubah menjadi 1.1880. Kita klik selesai. Ini level support yang pertama. Kemudian, kita lukis support yang kedua. Kita pilih. Klik. Kemudian, kita pilih garis data. Kita pilih icon pensil. Kita masukkan angka support yang kedua. 1.1850. Oke. Oke. Kemudian, kita masukkan level support yang ketiga. Di harga 1.1830. Pilih objek. Kita tambahkan garis data. Klik sembarang. Kita tekan. Kita edit. Pilih icon pensil. Kemudian, kita samakan harganya. Oke. Ini warnanya kita boleh ubah. Untuk level support. Kita ganti warnanya menjadi warna merah. Oke. Kita diganti warna merah untuk level support. Oke. Nah, ini level pivot point berada di 1.190. Kemudian, support pertama berada di level harga 1.188. Kemudian, support kedua berada di level harga 1.1850. Kemudian, support ketiga berada di level harga 1.183. Oke. Nah, ini untuk level support dan pivot point. Kemudian, untuk level resistance. Kita masukkan juga. Sesuai dengan data yang ini. Resisten pertama berada di level harga 1.190. Kita pilih object. Kemudian, kita tambahkan garis data. Klik sembarang saja. Kemudian, agar berbeda, warnanya kita ubah menjadi warna biru. Harganya kita samakan dengan level resistance yang pertama yang ini. 1.190. 1.190. Klik selesai. Oke. Kemudian, untuk garis resistance keduanya, kita masukkan juga sama harganya. Resisten kedua berada di level harga 1.190. Oke. Kemudian, untuk resistance ketiga, kita masukkan harganya juga. 1.190. Ini level-level penting pada permata uang EURUSD ini. Di mana posisinya sekarang harga berada di bawah level pivot point. Nah, ini menandakan bahwa instrumen trading ini sedang dalam sentimen yang turun ataupun down trend. Oke. Nah, ini cara menambahkan pivot point di meta trend Android ataupun iOS. Teman-teman bisa menggunakan bantuan horizontal line. Kemudian, datanya kita ambil dari investing untuk data pivot point. Oke. Begitu pivot point, support pertama, support kedua, support ketiga, resistance pertama, resistance kedua, dan resistance ketiga. Ini datanya, kita bisa hitung secara manual ataupun kita ambil data dari website, beberapa website yang sudah menyediakan. Oke. Kemudian, mari kita belajar bagaimana cara membaca, kemudian bagaimana cara menggunakan pivot point ini dalam kegiatan trading kita. Oke. Nah, ini saya buka meta trend 4 versi desktop, agar teman-teman lebih jelas. Ini level-levelnya sama. Level pivot point berada di level harga 1.1900. Oke. Yang ini. Kemudian ini support pertama, support kedua, dan support ketiga. Oke. So, sekarang permata uang euro USD ini berada di sini. Berada di bawah level pivot point. Sentimennya sedang turun. Dimana ini merupakan level support pertama. Kita tandai sebagai level support 1. Oke. Ini. Nah, jika harga mampu breakout level support pertama ini, oke. Misal, ketika harga di sini kemudian terjadi breakout down, maka kemungkinan besar harga untuk ke level support berikutnya sangat besar. Jadi, kalau kita menggunakan strategi breakout, ketika level support yang pertama ini, yang warna hijau ini. Ini saya ganti warnanya biar lebih jelas, teman-teman. Saya ganti warna merah. Nah, jika teman-teman menggunakan strategi breakout, maka ketika level support yang pertama ini di breakout, maka ini merupakan sebuah signal bahwa harga akan ke level support berikutnya. Jadi, ketika di breakout, kita boleh melakukan open posisi sale dengan target keuntungan pada level support yang kedua. Di sini. Jika terjadi breakout, oke. Di breakout down level support pertama, maka kita boleh melakukan open posisi sale. Namun, jika harga tidak mampu breakout level support yang pertama ini, maka probability harga akan kembali ke level pivot point sangat besar, oke. Dan memang ini, kalau kita analisis menggunakan supply and demand, ini merupakan demand zone, oke. So, kita tunggu. Apabila terjadi breakout down, maka harga memiliki probabilitas yang sangat besar untuk ke level support berikutnya. Kemudian apabila harga tidak dapat melakukan breakout, maka harga akan kembali ke pivot point, oke. Begitu juga dengan level resistance yang ini, yang atas ini. Yang warna biru, ini level resistance. Resistance pertama, ini yang warna biru. Saya tandai dulu sebagai level resistance. Resistance pertama, kemudian resistance kedua. Kemudian ini resistance ketiga. So, jika harga semisal tidak dapat melakukan breakout level support yang ini, kemudian ke pivot point, kembali ke pivot point, kemudian terjadi breakout up level pivot point ini, oke. Maka, harga akan ke level resistance yang pertama, oke. Jadi seperti itu, jika sahabat trader for a club Indonesia semuanya menggunakan strategi breakout, oke. Kita tunggu terjadinya breakout level-level penting ini. Jika terjadi breakout level support, maka harga akan ke level support berikutnya. Jika terjadi breakout level resistance, maka harga akan ke level resistance berikutnya, oke. So, pivot point ini merupakan sebuah level komisah antara sentimen kenaikan dan juga downtrend ataupun penurunan. Simpelnya atau mudahnya seperti itu. Saya kira cukup jelas pembahasan mengenai pivot point ini, baik itu formulasi metode perhitungan, kemudian juga fungsi dan strategi trading, kemudian bagaimana cara memasang pivot point di Android ataupun iOS menggunakan bantuan horizontal lain. Jika ada yang belum dipahami oleh sahabat trader for a club Indonesia semuanya tentang pivot point ini, silakan tulis pertanyaannya di kolom komentar di bawah. Dan jangan lupa subscribe youtube channel for a club Indonesia dan nantikan video analisa lainnya, baik itu analisa teknikal ataupun analisa fundamental. Ada banyak sekali strategi trading, ada banyak sekali konsep pedagangan yang kami bagikan secara gratis dalam youtube channel for a club Indonesia. Silakan sahabat RCI semua buka di bagian tab video ataupun di playlist yang telah kami sediakan. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.